Halo co-friends, disini kita punya pertanyaan, jika ada kesalahan pada pembagian berikut ini, ayo perbaiki. Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Jadi bisa kita coba kerja ulang untuk pembagian yang ada di soal ya. Yang mau dibagi adalah 645, pembaginya adalah 31. Nah untuk pembagian bersusun, maka karena pembaginya ada 2 digit, 2 angka, langsung kita ambil juga angka yang mau dibaginya adalah sebanyak 2. Yaitu 64 sama 31, kalau dibagi sudah bisa ya, karena lebih besar yang mau dibagi daripada pembaginya. 64 dibagi 31, yang mendekati adalah 2 ya co-friends. Nah 2 x 31 hasilnya seperti ini. 31 x 2, 2 x 1 2, 2 x 3 dapat 6. Nah hasil perkaliannya tadi, 2 x 31 hasilnya 62, tulis di bawahnya sini. Kita kurangkan, 64 kurang 62 itu dapat 2. Langkah berikutnya, ini 5-nya turun ke bawah ya co-friends. Nah kita perhatikan disini, yang mau dibagi 25 lebih kecil dari pembaginya. Sehingga karena sudah ada 1 angka diturunkan dan tidak boleh langsung 2 angka turun sekaligus. Dan ini yang mau dibagi lebih kecil daripada pembaginya, maka di hasil pembagiannya jangan lupa tambahkan lagi 0 ya. Jadi 20. Nah kalau sudah ditambah lagi 0 disini, boleh kita tambahkan 0 lagi di belakangnya 25. Sehingga berubah jadi 250 ya co-friends. Karena kita tambahkan 0 di belakang 1, maka di hasilnya jangan lupa kasih koma lagi. Nah untuk 250 dibagi 31, yang mendekati adalah 8. Selanjutnya 8-nya x 31 hasilnya adalah 248. Kita kurangkan dapat 2. Nah ini masih berlanjut terus ya co-friends. Kita perhatikan yang perlu diperbaiki pada pembagian bersusun disini. Nah 145 dibagi 31 dapat 2. 2 x 31 dapat 62 dikurang. Ini sudah tepat ya dikurang 25. Nah tetapi disini dia tulis 1. 1 x 31 31. Nah ini kurang tepat ya. Dan selanjutnya juga 25 kalau dikurang 31 itu hasilnya adalah negatif 6, bukan 6. Jadi perbaikannya itu yang kita tuliskan seperti ini. Wah kerja bagus co-friends. Kita sudah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.